...yang diusulkan oleh Ibu Menteri Keuangan. Untuk itu, kami mohon arahan Bapak Presiden mengenai hal yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan. Kepada Bapak Presiden, kami tersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat terbatas yang hari ini kita akan berbicara mengenai pembiayaan BPJS Kesehatan. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, perlu saya ingatkan kembali bahwa tugas negara untuk menjamin pelayanan kesehatan pada seluruh warganya, pada seluruh warga negara Indonesia dalam sistem jaminan kesehatan nasional yang berfungsi secara penuh dan berkelanjutan. Dan kita tahu memerlukan landasan hukum baru setelah Mahkamah Agung membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta BWTU dan peserta PT, bukan pekerja, yang mulai beraku 1 Juli 2020. Pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini tentu berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama pasien COVID-19. Terima kasih. Saya ingin menekankan beberapa hal. Yang pertama, penyelesaian dasar hukum baru yang dibutuhkan untuk mengatur pembiayaan. sehingga terhadap kepastian pelayanan yang baik bagi pasien maupun pihak rumah sakit. Kemudian, tahun ini fokuskan pada kemampuan untuk menjaga rumah sakit dapat berfungsi penuh, terutama alur penjaminan pasien dalam perawatan, serta proses persempatan penyaluran dana yang dibayarkan kepada rumah sakit. Yang kedua, terkait pembiayaan BPJS Kesehatan untuk pasien COVID-19, siapkan beban biaya pelayanan kesehatan atas penanganan bencana wabah COVID-19 ini dalam APBN maupun APBD. Kita harus memastikan Bapak Gubernur, Bupati Kuali Putra juga melakukan realokasi anggaran. Bapak Gubernur, APBD untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terlapar COVID-19. Yang ketiga, untuk Menteri Kesehatan segera tetapkan norma, standar, dan prosedur yang dibutuhkan dalam rangka pelayanan jaminan kesehatan untuk pasien COVID-19. Baik terkait informasi pasien kesehatan, kesaran biaya pelayanan, serta pendataan fasilitas kesehatan yang mana yang dapat memberikan pelayanan kesehatan ajibat COVID-19. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati.